AS Roma berhasil raih kemenangan. Menggebuk Napoli 2-0, kado indah untuk Divosi Gialorossi. Mari kita saksikan rangkuman pertandingannya. Sebelumnya subscribe dulu ya Sohib. Mari kita mulai. AS Roma berhasil menekup Napoli dalam lanjutan Liga Italia 2023 per 2024 pekan ke-17. Tim yang dilatih Jose Mourinho membuat para pendukung AS Roma kegirangan dalam laga di Stadio Olimpico, Minggu, tanggal 24 Desember tahun 2023, dini hari WIP. Skor akhir AS Roma PS Napoli berkesudahan dengan hasil 2-0. Jalannya laga berlangsung dengan intensitas tinggi. Terbukti, hujan kartu terjadi dengan total 12 kartu. Masing-masing 10 kartu kuning, dan 2 kartu merah. Babak pertama, 6 kartu kuning telah dikeluarkan. Itu termasuk 2 pelatih masing-masing klub, Jose Mourinho, AS Roma, dan Walter Mazzari, Napoli. Pada babak pertama ini, Napoli sebagai tim tamu justru dominan dalam penguasaan bola. Namun, peluang-peluang emas gagal dikonversi menjadi gol. Edo Ardo Buff nyaris menjebol Napoli di menit ke-18 lewat tembakan jarak jauh. Namun, bola yang dilepaskan masih mengenai tiang gawang. Peluang emas didapatkan Roma di menit ke-20. Edo Ardo Buff melepaskan tembakan dari jarak sangat dekat, tapi bola bisa dibendung Alex Mred. Napoli punya 2 percobaan di menit ke-39 lewat Frank Anguissa dan Victor Ossimhen. Usaha kedua pemain itu masih belum mengarah ke gawang. Tak ada gol sepanjang babak pertama. Roma dan Napoli harus puas bermain 0-0 sampai turun minum. Napoli mengancam Roma di awal babak kedua. Ada bola tembakan dari Piotr Zilinski yang masih bisa diamankan Rui Patricio. Usaha Napoli kembali gagal di menit ke-54. Bola yang dilepaskan Hicca ke Faradzhelia masih lemah dan bisa diantisipasi Patricio. Napoli harus main dengan 10 orang di menit ke-66. Matteo Politano diganjar kartu merah langsung setelah menendang pinggang Nikola Zalewski. Roma akhirnya bisa memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Lorenzo Pellegrini membawa Roma memimpin 1-0 di menit ke-76. Usai memanfaatkan kemelut di kotak penalti Napoli. Napoli kembali kehilangan pemain di menit ke-86. Ossimhen diganjar kartu kuning kedua setelah melakukan pelanggaran dan Napoli main dengan 9 orang. Usai laga Jose Mourinho mengatakan, Saya suka mental pemain kami. Ini yang saya inginkan kami bermain penuh determinasi. Itu bagus ujarnya. Walter Mazzari, kartu merah mengubah jalannya pertandingan dan juga hasil akhir. Roma pantas menang kata Mazzari. Kami kesulitan lepas dari tekanan Roma, dan banyak membuat kesalahan tambahnya. Bukan saja, pemain Roma yang tampil luar biasa. Atmosfer pendukung di Alorosi juga luar biasa. Pertandingan yang luar biasa ini merupakan kemenangan pertama musim ini melawan klub besar. Berkah kemenangan ini AS Roma berada di peringkat ke-6 kelas semen sementara. Sedang Napoli satu trip di bawah Roma. Kegembiraan para pemain dan supporter AS Roma. Jose Mourinho pun memuji penampilan anak asuhnya. Lorenzo Pellegrini tak bisa menutupi kegembiraan. Maklum ini gol yang dia nanti-nantikan musim ini. Datang pada saat yang tepat. Semoga setelah ini semangat dan mental sang kapten diharapkan kembali. Bravo AS Roma! Terima kasih telah menonton!